Dan cara seperti ini memang sudah sering sekali ketika saya mencangkok untuk beberapa bahan bonsai ya Bisa dipakai dengan anting putri bisa, sancang bisa dan untuk beringin juga bisa ya Dan saya sudah praktekan ketika kita mencangkok seperti ini memang kita lebih dapat untuk gerak dasarnya ya Ini adalah hasil sok-sokan ya sahabat, jadi ketika kita kekurangan untuk percabangan kita bisa lakukan untuk sistem sok ya Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama Bonsai Ndeso Gimana sahabat kabarnya hari ini, semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rezekinya amin Nah oke ya sahabat, jadi kita hari ini akan melakukan pengepresan untuk bahan bonsai beringin ya sahabat Tepatnya ini beringin lokal ya Yang kurang lebih sekitar 1 tahun kita proses dari sejempol ya Sejempol tangan untuk di video saya sebelumnya sudah saya sepilkan seperti apa dulunya Memang benar-benar untuk uci coba ya sahabat Jadi saya ingin menguci coba untuk beringin lokal ini apakah bisa ternyata bisa ya sahabat Dan untuk hasilnya juga cukup lumayan sekali ya Ini bisa sahabat lihat sendiri ya Dan ini memang sudah saya konsep Awalnya untuk bahan yang ini Itu tangannya ini dia tidak ada ya sahabat Ini kemarin saya masukkan sok ya Kita lakukan pengesokan dan ini Alhamdulillah sudah menutupnya sudah cukup lumayan sempurna ya Nah bisa sahabat lihat sendiri ya Tuh Dan untuk karakter batangnya cukup lumayan sekali ya sahabat Ini akan coba kita lakukan pengepresan Untuk sementara dan nanti ke depannya ketika sudah Paling sekitar 10 hari atau 15 hari lagi akan kita pindahkan ya sahabat Kita pindahkan di geronan lagi ya Untuk mencari percabangan yang balance ya Ini untuk perakarannya coba kita lihat ya Oke Kita lihat Nah bisa terlihat ya sahabat Cukup lumayan enak untuk bahan ini Tuh Ini kemarin sudah saya cangkok ya Ternyata munculnya di samping saja ya Ini ada satu yang muncul ya sahabat untuk cangkokannya Ini akan kita Apa Pres miring ya Jadi kita Lakukan untuk gerak dasarnya ini Nah ini bisa terlihat ya sahabat Ini nanti sebagai cabang pertama ya Ini sebagai cabang kedua dan kita akan coba cari terusannya nanti disini Cuman ini nanti akan kita tanam dulu ya Untuk besarnya cukup Lumayan besar sekali ya sahabat Sekitar selengan orang dewasa lebih nih Tuh Dan cara seperti ini memang Sudah sering sekali ketika saya Mencangkok untuk Beberapa bahan bonsai ya Bisa dipakai dengan Anting putri bisa Sancang bisa Dan untuk beringin juga bisa ya Dan saya sudah praktekan Ketika kita mencangkok seperti ini Memang kita lebih dapat untuk Gerak dasarnya ya Jadi gerak dasarnya kita sudah dapat dari awal Kalau kita sudah Cara mencangkoknya seperti ini Terus sudah ada perlenganannya seperti ini Itu memang lebih cepat ya sahabat Insya Allah dia lebih cepat Asalkan itu tadi tetap medianya itu Harus wajib ya sahabat Harus wajib diperhatikan Oke Nah kalau dari jauh dia seperti ini ya Sahabat Ini tampak belakangnya Kalau untuk tampak depan atau belakangnya Masih bebas ya nanti Kedepannya enaknya seperti apa Nanti akan kita lihat sama-sama ya Oke jadi seperti apa ya sahabat Untuk bahan ini nanti kita akan eksekusi Seperti biasa saya minta pajaknya dulu Di lag dulu karena kenapa Satu lag dari sahabat itu sangat berarti Dan sangat berharga bagi saya Nah oke ya sahabat Kita langsung Gunakan ya sahabat Kita pakai Gergaji legend lagi ya Okay Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Oke sebelahnya ya sahabat Ternyata sudah patah sendiri ya nah bisa terlihat ya sahabat lebih lebih kelihatan ya sekarang ya untuk besarnya lumayan besar sekali nih ya dari sejempol tangan ya sahabat kita pecah batang sampai seperti ini ya cukup lumayan enak sekali ini dan untuk percabangannya ini cabang pertamanya juga sudah sudah cukup lumayan besar juga ya oke ini kita akan lihatkan untuk saya lakukan sok-sokannya juga ya untuk cabang pertamanya sudah mulai apa ya ngelihatnya sudah enak ya sahabat sudah sangat seperti sangat menyatu sekali ya nah ini bisa terlihat ya sahabat oke ini adalah hasil sok-sokan ya sahabat jadi ketika kita kekurangan untuk percabangan kita bisa lakukan untuk sistem sok ya khususnya di jenis vikus ini ya sahabat entah beringin kimeng beringin benjamina atau lokal seperti ini atau iprik itu bisa ya sahabat kita lakukan pengesokan dan hasilnya ini sudah cukup lumayan menyatu semua ya hampir sempurna ya sahabat oke kita lihat dari sini tuh sangat mantap sekali ya nah itu hasilnya seperti ini ya kita harapkan nanti disini ada titik tumbuh ya sahabat nah disini ada titik tumbuh nanti kita bisa gunakan titik tumbuh ini sebagai terusan kalau saya pribadi lebih suka seperti itu ya jadi ini nanti kita press seperti ini ya kita press seperti ini disini kita pakai untuk terusan jadi untuk geraknya lebih enak ya lebih ada liukannya ya sahabat jadi kita sistemnya seperti anting putri ya nah cukup lumayan besar sekali ya ini sudah kita lakukan pengepresan ya sahabat kurang lebih ya sekitar satu mingguan aja ya satu mingguan akan kita dongkel ya sahabat untuk bahan yang ini ya kita akan rapikan untuk perakarannya ini supaya lebih maksimal dan kita cari percabangan untuk keatasnya lagi ya oke jadi cukup sekian ya sahabat semoga ada yang bisa diambil dari video ini salam dari saya salam dari Bonsen Deso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sin